Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello broad people jumpa lagi dengan saya Dimas P. Muhara masih di tempat yang sama di kota Bogor di salah satu hotel di kota Bogor ini pagi-pagi nih sebelum turun buat breakfast jadi ada kesempatan buat sharing-sharing lagi dulu gitu ya kalau disini kan view-nya oke ya kalau di rumah ya view-nya oke apa kabar teman-teman semoga saya selalu makin sukses dan bahagia ya dan terima kasih banget nih buat semua yang terus ngikutin channel Dimas P. Muharam ini buat sudah-sudah subscribe yang terus view video-videonya terus juga share video ini yang semoga aja bermanfaat bukan hanya teman-teman disabilitas ya tapi buat siapapun gitu yang bisa ya mengambil hal positif lah dari video-video di channel ini kalau yang baik silahkan diambil yang enggak ya ya udahlah cuakin aja ya tapi buat teman-teman yang belum subscribe cukup tahu aja nih oke jadi saya mau sharing jadi saya tuh disini beberapa hari itu saya lagi ada diundang juga buat jadi salah satu narasumber di kegiatan salah satu lembaga narasstruktural itu Komnas Komisi Nasional Anti Kursan Pada Perempuannya nah ini uniknya disitu ya kenapa Komnas Perempuan ini jadi menarik karena disini bukan bahas tentang isu perempuannya enggak meskipun saya juga pernah punya pengalaman waktu tahun 2013 itu ikut short course di Australia dan Australia dan isunya itu kita bahas gender and disability juga cuman disini kita lebih ngomongin soal pengelolaan SDM dan juga infrastruktural yang inklusif jadi Komnas Perempuan itu sebagai salah satu lembaga pemerintahan juga lah non-struktural yang struktural dia tuh masih dikoordinasinya juga dengan Komnas HAM ya jadi salah satu komisi HAM gitu lah ya masalah hak asesi manusia itu dia punya komitmen untuk bagaimana untuk mengelola tenaga kerja atau sumber daya penyalian disabilitas dan juga bagaimana untuk membangun infrastruktur tempat kerja yang inklusif atau aksesibel untuk penyalian disabilitas nah disini ngarus sumbernya ada banyak salah satunya ada Cak Fu ya atau Barul Fuad beliau itu salah satu komisioner juga di Komnas Perempuan ini laki-laki cuman komisioner di Komnas Perempuan mengapa begitu ya saya juga akan cari kesempatan nih buat nanti interview sama beliau ya beliau punya disabilitas Daksa dan menarik banget nanti kalau ngobrol sama beliau di DPM interview nanti ya terus juga ada lagi kemarin tuh ada Bu Galuh dia dari Bu Galuh tuh Tuli atau teman-teman tunarungu terus juga ada Mas Agus Mas Agus tuh penyelan disabilitas mental ada yang Bu Ratna Fitriani tuh dia pegiat aktivis disabilitas juga dan ada beberapa lain juga nah tapi pada intinya adalah yang saya ingin appreciate dari kegiatan ini adalah lembaga negara ini dia punya komitmen dan juga berupaya gitu jadi gak cuman bilang oke saya kita pengen jadi lembaga inklusif tapi mereka terutama ada upayanya gitu upayanya untuk bagaimana dengan keterbatasan mereka keterbatasan anggaran dan lain-lain mereka mengupayakan adanya rencana yang konkret gitu untuk mewujudkan inklusifitas itu ya misalnya mereka membuat diskusi ini bagaimana mengelola nakar atau SDM yang inklusif misalnya mereka mengundang teman-teman disabilitas juga ya kan para narasumber yang disabilitas juga jadi memang yang di sharing adalah berdasarkan experience dan juga pemikiran-pemikiran jadi bukan hanya konsep-konsep yang bersifat umum gitu dan kita disini sharing misalnya oh kalau disabilitas netra itu misalnya atau disabilitas itu kita perlu pengelolaan SDM itu yang lebih intensif misalnya perlu dicek lagi tuh latar belakang mereka itu seperti apa karena kan latar belakang yang berbeda bisa jadi self love-nya itu atau self acceptance-nya itu penerimaan dirinya juga berbeda-beda juga terus bagaimana agar tenaga kerja ini juga bisa bekerja dengan optimal gitu misalnya adanya fasilitas juga terus adanya apa namanya seperti kalau buat unanetra itu kayak ada komputer yang dilengkapi dengan screen reader gitu misalnya dan itu mereka butuh informasi-informasi seperti itu gitu untuk membuat kayak semacam plan lah ya kayak semacam roadmap untuk bagaimana ke depan ketika ingin merekrut merekrut penyediaan disabilitas untuk bekerja atau sebagai salah satu SDM di dalam komunitas perempuan gitu dan juga mereka juga meminta masukkan juga untuk bagaimana tentang gedung-gedungnya gitu apa yang perlu diperbaiki misalnya kalau tunanetra butuh lift yang ada voice atau audio announcement-nya ada tombol huruf pada braille-nya gitu misalnya bagaimana kamar mandinya tangganya ruang kerjanya posisinya gitu apakah di pinggir-pinggir deket gang jalan keluar atau bagaimana dan itu mereka membutuhkan masukan-masukan itu gitu dan saya sangat apresiat sekali gitu karena mereka mau mendengarkan itu dan memang butuh masukan dari kami dan dari itu semua bahwa yang ini juga saya harapkan sebetulnya ada juga di instasi yang lain karena kan begini kita sudah punya rekrutmen untuk rekrutmen formasi disabilitas gitu ya yang itu memberikan kesempatan yang luar biasa kalau di video sebelumnya itu saya sebut jackpot ya untuk teman-teman disabilitas untuk masuk ke ASN jadi di affirmative action ini memang yang kita prioritaskan dulu adalah quantity gitu ya quantity teman-teman banyak yang masuk dulu lah ke ASN ke lingkungan pemerintahan agar bisa membaur menjadi inklusif dan menjadi contoh juga buat rekan-rekan kerja di sana gitu namun yang bisa menjadi masalah adalah upaya affirmative action itu tidak disertai dengan usaha dari instansi untuk tadi seperti di komunitas perempuan ini membuat roadmap atau panduan yang jelas misalnya ketika ada penyakit disabilitas yang daksa misalnya harus seperti apa tempat kerjanya dan lain-lain atau kalau ada yang tunanya terah fasilitas seperti apa yang diperlukan dan lain-lain nah tapi jangan sampai sih yang menurut saya juga saya tekankan juga jangan sampai hal-hal ini malah menjadi beban atau dipikirkan sebagai beban atau masih punya mindset bahwa aksesibilitas dan juga inklusif itu adalah sebuah ekstra cost gitu ya kalau berpikir seperti itu nanti akan menjadi hambatan ketika kita mau rekrut formasi disabilitas tapi gedung kita belum accessible kita akhirnya nggak jadi merekrut nah itu jangan seperti itu follow-up pikirnya tapi kalau follow-up pikirnya adalah dalam konteks pemenuhan hak dan aksesibilitas serta inklusifitas itu adalah bagian dari standar bagian dari standar yang harusnya memang seperti itu pemikiran itu harusnya tidak ketika misalnya skala prioritasnya adalah pada kuantiti pada kita ngerekrut dulu SDM disabilitas untuk bekerja di pemerintahan ya harusnya pembangunan infrastruktur dan juga penyelesaian itu harus berjalan seiringan atau apabila itu masih membutuhkan waktu masih takes time ya bisa dilakukan dengan banyak hal dengan apa karena saya sering bilang bahwa asesibilitas itu ada dua ada asesibilitas fisik dan juga ada asesibilitas sosial fisik itu ya terkait dengan gedung dengan fasilitas fisik dan itu kan memang takes time dan juga takes money butuh biaya apalagi diinsasikan butuh penganggaran butuh perencanaan dulu dan lain-lain tapi yang bisa dilakukan dulu adalah asesibilitas sosial itu dengan apa dengan memberikan edukasi edukasi kepimpinan ke karyawan disana bagaimana untuk bisa berinteraksi dengan baik dan proper gitu ya dengan penyelesaian disabilitas terus juga bagaimana untuk pengelolaan SDM bagaimana untuk tetap bisa membantu pengembangan karirnya memberikan kesempatan yang sama gitu ya juga penilaian dengan proses yang disesuaikan misalnya itu perlu sekali gitu jadi ketika meskipun infrastruktur fisiknya belum belum sempurna atau belum diperbaiki ya tetap akan ada upaya-upaya dari sosialnya tadi misalnya kalau yang turunan retrak kantoran belum ada guiding block disitu misalnya security atau teman-temannya siap buat bantu-bantu misalnya atau kalau soal liftnya itu belum ada seperti voice announcement gitu ya itu atau huruf braille-nya bisa aja dengan ditempelin huruf braille yang gak permanen gitu kan itu juga bisa itu banyak hal-hal lain yang bisa menjadikan sebuah solusi lah gitu dan saya sih berharap banget bahwa bukan hanya kemelas perempuan yang bisa melakukannya tapi banyak pihak ya terutama dulu yang harus menjadi contoh ya di pihak-pihak di instansi pemerintahan sebagai pihak yang memang mendapatkan amanah untuk memenuhi kuota minimal 2% dari total karyawan itu harus penyelan disabilitas ya harus bisa menjadi contoh ya bagi swasta juga gitu dan menurut saya harusnya tidak ada masalah ya untuk instansi pemerintahan karena anggaran-nya juga punya negara orientasinya bukan pada profit tapi orientasinya pada pelayanan publik jadi harusnya tidak ada no excuse lah untuk membuat perbaikan-perbaikan dan juga dukungan-dukungan yang sesuai lah buat teman-teman khususnya ASN yang dengan disabilitas gitu dan saya berharap juga jika ada kerjasama yang baik itu ada upaya yang etikat yang baik dan juga ada realisasinya ya akhirnya teman-teman ASN dengan disabilitas itu menjadi lebih nyaman dan optimal dalam bekerja gitu ya performersnya juga bisa meningkat karena mungkin tidak merasa lonely gitu ya di unit kerjanya terus juga bisa bekerja sama dengan baik gitu karena itu yang banyak saya temui sih karena kita ada grup ASN inklusif dan kita juga sudah pernah berbincang juga dengan Pak Maman ya di DPM interview sebelumnya itu memang banyak lah yang dirasakan oleh teman-teman karena kan gak semuanya itu mereka adalah peraktif orang aktif di organisasi disabilitas jadi yang mental-mental itu sudah teruji gitu ya tapi banyak juga yang belum pernah interaksi dengan disabilitas juga tapi ternyata dia punya disabilitas terus lolos masuk ke instansi tapi tidak ada support yang cukup gitu oleh karena itu salah satu inisiatifnya kita buat itulah grup ASN inklusif itu buat teman-teman ASN yang disabilitas bisa gabung ya minimal mereka bisa cerita disitu kalau ada problem bisa sharing dan juga mungkin akan didapat solusi dari teman-teman yang lain itu deh teman-teman yang bisa saya share saya persiat banget buat kemenas perempuan ini dan mudah-mudahan banyak juga instansi lain yang juga meniru langkah ini jadi ada upaya konkret untuk tidak hanya menun tidak hanya menggugurkan kewajiban merekrut ASN disabilitas yang minimal 2% itu tapi juga memberikan dukungan dan upaya yang optimal gitu agar ASN namanya juga kita bekerja untuk negara untuk sebagai pelayan publik kita harus biasa memberikan kerja-kerja yang optimal juga oke thank you teman-teman silahkan di subscribe terus juga di like video ini dan juga di silik share ya agar semakin banyak yang dapat dan saya juga tunggu juga loh teman-teman boleh banget kalau untuk komen terus juga kalau mau menanggapi atau punya pemikiran yang lain atau ada usul ada saran pengen bikin video apalagi kita pengen bahas apalagi kita boleh lo ditulis di kolom komentar ya jadi kita bisa interaksi dan ngobrol bareng dan belajar bareng nih gitu oke thank you Dimas Muharam saya signing out thank you and see ya